Selamat menikmati. Di dalam komunitas yang terkecil dari masyarakat, yang disebut dengan keluarga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mungkin saudara pernah berpikir, mengapa saya sebagai orang percaya harus menjadi anggota gereja? Hal ini bukan karena gereja belajar dari organisasi-organisasi dunia ini, melainkan apa yang diajak Alkitab. Dan gereja patut mengikuti hakikat dan semangat. Gereja yang dibangun oleh Kristus. Saudara Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya itu adalah anggota dari tubuh Kristus. Memang yang dimaksud bukanlah keanggotaan organisasi, melainkan anggota secara organisme. Namun kenyataan dari keanggotaan organisme itu saudara patut diwujudkan. Dari kenyataan keanggotaan seorang percaya pada gereja lokal, yang tidak pernah dapat tidak ada wujud organisasinya. Saudara kenyataan keanggotaan secara organisasi gereja lokal itu menolong kita, supaya kita sadar bahwa setiap kita sebagai orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus. Saudara apakah maksud Tuhan dengan semuanya ini? Saudara mari kita membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota, Andai kata kaki berkata, Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Dimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, Dimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, Dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, Yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, Kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, Kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita, Begitu rupa, Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, Jika satu anggota menderita, Semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, Semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang, Dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, Kedua sebagai nabi. Ketiga sebagai pengajar, Selanjutnya mereka yang mendapat karunia, Untuk mengadakan mujizat. Untuk menyembuhkan, Untuk melayani, Untuk memimpin, Untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, Atau nabi, Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia, Untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia, Karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Tidak ada kesatuan apapun, Di dalam organisasi dunia ini, Yang dapat disamakan, Dengan kesatuan tubuh Kristus, Atau gereja. Alkitab memberikan penyebutan gereja itu, Adalah tubuh Kristus. Dan dengan sebutan itu, Kita lebih dapat memahami, Hakikat dari gereja, Yang bukan semata-mata organisasi, Melainkan organisme yang hidup. Sudara relasi di dalamnya, Selain memang terorganisasi, Namun sudara secara hakikat, Relasi di dalamnya adalah relasi hidup itu sendiri. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Roh kudus, Mempersatukan kita orang percaya, Di dalam tubuh Kristus. Sudara firman Tuhan berkata, Karena sama seperti tubuh itu satu, Dan anggota-anggotanya banyak, Dan segala anggota itu sekalipun banyak, Merupakan satu tubuh, Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Baik budak maupun orang berdeka, Telah dibaptis menjadi satu tubuh, Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah terpikir oleh sudara, Betapa spesialnya gereja itu? Sudara, Bagi kita yang hidup di zaman ini, Mungkin gereja itu, Tidak menjadi sesuatu yang begitu spesial. Namun sudara, Kalau kita mundur ke belakang, Bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel, Menjadi umatnya? Sudara, Untuk menjadi umat Allah, Maka sudara-sudara, Bangsa Israel itu adalah keturunan darah. Adalah keturunan Yaakub. Seluruh keturunan Yaakub itu adalah umat alam. Sehingga mereka itu bersaudara di dalam darah. Mereka bukan sebuah organisasi, Yang berlayan-layanan orangnya. Dengan latar belakang berbeda-beda, Mereka adalah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Satu keturunan satu darah. Dan itulah umat alam. Dan sudara, Gereja, Bagaimana gereja itu menjadi umat alam? Sudara, gereja itu terdiri dari ada orang Yahudi, Maupun orang Yunani, Ada budak, Ada orang berdeka. Maksudnya ada dari pelbagai latar belakang, Pelbagai ras, Dan pelbagai status sosial. Apakah gereja sama seperti organisasi dalam dunia? Ternyata tidak. Sudara, Gereja terjadi itu karena roh kudus, Dikatakan. Yang telah membaptis kita menjadi satu tubuh. Orang percaya, Dengan pelbagai latar belakang itu, Dibaptis oleh roh kudus, Supaya kita bisa menjadi satu tubuh, Dan kita minum dari satu roh. Sudara, Sudara, jika lu bangsa Israel, Mereka satu darah, Dan orang percaya, Kita menjadi umat alam, Menjadi tubuh Kristus, Kita ini satu roh, Yaitu roh kudus, Yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga sudara-sudara, Relasi kita sebagai tubuh Kristus, Adalah relasi hidup itu sendiri, Bukan semata-mata relasi organisasi. Dan relasi hidup itu, Sudara-sudara, Adalah hakikat daripada tubuh Kristus itu. Di situ, Sudara yang kasih dalam Tuhan, Kita disebut sebagai, Saudara-saudari di dalam Kristus. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Yaitu saudara rohani, Saudara-saudara rohani, Kita memiliki kesamaan, Yaitu kita menerima roh kudus, Dan kita menerima percikan, Daripada darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka saudara, Tidak ada lagi orang Yahudi, Tidak ada lagi orang Yunani, Tidak ada lagi budak, Tidak ada lagi orang merdeka. Karena kita semua adalah anggota, Daripada tubuh Kristus. Bukan berarti. Kita menghilangkan ras kita, Tidak. Kita menghilangkan status sosial kita, Tidak. Ras kita tetap, Suku kita tetap, Status sosial kita mungkin tetap. Tetapi saudara, Kita mempunyai identitas baru. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan itu terjadi. Bukan karena saya mendaftarkan diri, Bukan karena saya baik, Bukan karena saya berjasa. Tetapi, Karena kita dibaptis oleh roh kudus, Untuk menjadi satu tubuh, Di dalam tubuh Kristus. Saudara, betapa indahnya, Indahnya, Karya Tuhan dalam hidup kita. Kristus menebus kita, Tidak bermaksud kita hidup seorang diri di dunia ini. Tetapi, Kita menjadi, Umat Allah. Ada saudara-saudara seiman, Ada persekutuan diantara orang percaya. Saudara, Oleh karena itu, Mari kita hidupi, Kehidupan Kristiani kita, Sesuai dengan hakikat, Yang roh kudus berikan kepada kita. Yang kedua, Saudara, Keperbedaan anggota tubuh Kristus, Di dalam tubuh Kristus itu adalah, Untuk kita saling memperhatikan. Saudara, Firman Tuhan berkata, Dan kepada anggota-anggota tubuh, Yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, Kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, Kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan, Oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita, Begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, Diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, Jika satu anggota menderita, Semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, Semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara kita sebagai orang percaya, Adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Dan kita terima itu sebagai anugrah. Dan anugrah itu lahir daripada kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Dan diekspresikan dengan roh kudus memberikan karunia, Karunia, karunia kepada kita yang berbeda-beda. Dan saudara, Keperbedaan karunia, karunia itu saudara lahir dari kasih Allah itu. Sehingga saudara-saudara, Setiap kita memiliki karunia, karunia masing-masing yang unik, Yang diberikan Allah menurut kehendaknya. Tetapi saudara, Karena karunia itu adalah pemberian roh kudus lahir daripada kasih. Maka saudara, Kenyataan karunia rohani itu haruslah, Ketika kita juga mempraktekkan karunia rohani itu, Di dalam kasih. Karena karunia rohani itu kita terima, Bukan karena jasa, Bukan karena kompetensi kita, Tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Dan saudara, Allah memberikan perbeda-beda. Dan saudara, Perbedaan itu dimaksudkan Allah, Supaya kita saling memperhatikan. Saudara bisa bayangkan, Jika semua kita menerima semua karunia, Saudara, Kita tidak saling membutuhkan, Bukan? Apa yang kamu punya, Saya punya. Apa yang saya punya, Kamu punya. Dan setiap kita punya semuanya. Maka, Saya tidak membutuhkan kamu, Kamu tidak membutuhkan saya. Tetapi Allah tidak berbuat demikian, Bukan? Tiap kita, Diberikan karunia yang khusus, Berbeda daripada orang lain. Apakah pesentuhan kepada kita? Yaitu Tuhan mau, Kita saling memperhatikan, Biarlah kelebihanmu, Menjadi berkat bagi kekurangan orang lain. Dan kekuranganmu, Dicukupkan oleh kelebihan orang lain. Dan saudara, Kesatuan tubuh Kristus, Bukan hanya pada hakikatnya kita satu roh, Tetapi pada kenyataannya, Kita saling melayani satu sama lain. Dan saudara, Apa tujuannya? Saudara, Supaya tubuh Kristus, Itu hidup dengan sehat. Tubuh Kristus, Hidup berkembang dengan baik. Tetapi saudara, Tubuh Kristus menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bagaimana kah manusia harus hidup? Saudara, Bukankah manusia jatuh dalam dosa, Telah hidup dalam hidup yang tidak sesuai dengan maksud Allah? Dan saudara gereja, Kita harus menyatakan maksud dan tujuan Allah, Di dalam kehidupan manusia, Sudara mari, Dengan karunia rohani kita, Kita memiliki kesadaran, Saya tidak boleh, Tidak peduli, Dengan saudara-saudara seiman, Dengan gereja Tuhan. Karena karunia yang saya miliki, Tidak dimiliki orang-orang lain, Tetapi Tuhan memberikan secara khusus, Supaya saya, Boleh melengkapi, Tubuh Kristus, Di dalam karunia-karunianya. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih, Untuk firman Tuhan yang sangat indah, Yang menolong kami, Menghayati apa yang Tuhan, Karuniakan kepada kami, Sehingga dengan mikian, Kami menghidupinya, Dan kami mengalami, Betapa kayanya Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.